Nah ini ke perkah auto ini ada keluhan apa sahabat? Keluhan sih gak ada, cuman lampu proyektor aslinya kurang terang Makanya saya mau coba terapin di mobil B211 ini Kebeneran Om Subenge juga sudah biasa melakukan mobil Eropa Jadi insya Allah gak ada masalah Kekayaannya jauh lebih terang dari HIT Umuran-umuran seperti saya lah Umur kayak udah tua Tua sih enggak, matanya aja Lampu mercy juga kan tua nih Jadi biar gak tua ya dimudahin lah Agret lah ya Nanti buat teman-teman nih kadang kalau untuk mobil mercy ke sekelas Eropa Dia itu biasanya kalau ganti buah lampu senja ataupun lampu HID Dia biasanya malfunction Nah ini disini aman Oke John Ini John mobil mercy E230 Buat si John Untuk pemakai mercy Yang ada keluhan mengenai di lampu biasa John Mengenai di headlamp Kita akan oprek Mobil mercy E230 Yang Tronic Nah ini Mercy ini sebenarnya sangat bagus ini ya Sangat irit lah ya Tenaganya tenaga kuda ini Kebetulan pemakai mercy ini saudara ayang bib atau om bandiras Cuman ada satu keluhannya dia itu kurang terang di lampunya John Mercy facelift tahun 2008 Sedang upgrade untuk di headlampnya Seperti apa headlampnya Tetap tonton terus John Video channel kami berkeauto Jangan lupa bantu like Comment and subscribe Supaya tidak ketinggalan video-video yang lainnya Oke John Ini lampu udah mulai saya tak bongkar Sedang proses pemasangan projectornya Kita akan cek Pakai projectornya tipe apa John Nah itu tipe projectornya yang LED Ukuran innya kita pakai yang 3 in Yang lebih bagus lagi Ini reflektornya ini kita akan cek menjadi black housing Jadi nanti lampu reflektornya Kita akan bikin black housing supaya ketemu dan kontras ke bodi mobilnya ya hitam Sebelum kita cek aslinya itu dia reflektornya chrome Supaya lebih sangat ragi Nanti kita lihat hasilnya sesudah terpasangnya seperti apa Sebelum lihat hasilnya kita akan membahas untuk mengenai LED atau projectornya Fungsi dan kegunaannya dulu John Nah ini posisi sudah di cek atau black housing Dia lebih gahar ya Mantap Jadi black ketemu sama mobilnya Tipenya apa ini ya om banderas Tipenya W211 Faselift 2008-2009 Nah itu yang tujuh Belakangnya itu apa itu 7G Tronic itu buat Macem gaya bisa manual bisa metik Jadi kalau manual dia punya tujuh kecepatan Bindu 7 Tritonic Jadi kalau jaman, kalau sekarang kan Bindu 7 Tritonic itu udah semua mobil mungkin dulu udah banyak pakai ya kalau jaman Tahun itu memang 7G Tronic itu lumayan jarang orang pakai kecuali itu mobil-mobil Eropa Oh gitu Ini nyaman udah, pakai lama udah ini mobil Ya Alhamdulillah lumayan Nyaman banget ya Sampai saat ini sini pakai masih enak Baras gak kalau mobil ini om? Ya dibilang boros sih enggak Tapi ya Namanya CC 2.400 3.000 ya wajar lah Iya sih Pakainya juga gak buat harian Betul-betul Nah ini ke Berkah auto ini Ada geluhan apa sampe? Keluhan sih gak ada Cuman Lampu proyektor aslinya kurang terang Jadi saya ganti sama proyektor yang sudah LED Kemudian saya pakai juga proyektor LED ini di mobil saya yang lain Ternyata Terangnya di luar ekspektasi saya Jadi hujan aja saya pernah coba Dan lebat kembus jalannya gitu Makanya saya mau coba terapin di mobil B211 ini Beneran Om Sukengnya juga sudah biasa megang mobil Eropa Jadi insya Allah Tidak ada masalah Saya percayain sama Om Sukeng Oke 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 Berarti Sebelum Mercy kemarin pun sudah pernah pakai yang kemarin ya LED gitu ya Ya sudah Saya pernah pakai Ya sangat-sangat kuaslah Dengan Pencahayaannya Jauh lebih terang dari HID Yang kebanyakan Yang orang pakai gitu Karena saya pernah pakai juga HID Ternyata masih kurang Mampu juga buat mata saya gitu Mungkin Mata saya juga mungkin Sekarang-karang ini Agak-agak Kurang-kurang ini juga Kalau lampunya kurang terang Yang sering Turing lagi ya Apalagi sekarang kan setelah jalan Keluarga Malam turing Kadang ketemu jalan yang agak-agak Berlubang gitu kan Kalau lampunya agak-agak kurang jelas Kadang kan kita Sayang juga gitu Kita Bentur lubang kan Iya betul Kenyakitnya ada aja ya Jangan rusak di Apalah gitu Tapi kalau terang kan kita Enak kelihatannya Dulu jelas Bisa menghindarnya Enak Iya betul-betul Memang Lampu mobil itu Itu memang sangat-sangat penting Iya betul Membantu lah ya Saat malam hari ya Membantu memang sangat penting Karena itu pencahayaan Nomor satu di mobil Lampu itu Makanya Usahakan dengan mobil itu Utama kan lampu itu harus benar-benar Fungsi Fungsinya itu sesuai dengan yang kita mau Apalagi yang Ukuran umur-umuran seperti saya lah Mungkin Lampu itu harus Benar-benar kerang Umur kayak yang udah tua aja Terus sih enggak Tengah matanya aja Bukan yang udah tua Iya 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 Wiss Jadi lampu Mercy juga kan Teruah nih Jadi biar enggak tua Ya Dimudahin upgrade Di upgrade Ya Jadi saya minta tujuannya Gapapa nih Om Ayang ya Gapapa sih Gapapa sih Kalau dipakai buat yang Berguna buat kawan-kawan Mercy yang lain Ya Kebetulan ada Itu juga ada borongan juga tuh Mercy tuh Lagi bikin Spanduk Bikin stiker ya Buat MLI mobil Acara apa itu enggak Buat acara ulang tahun Oh buat acara ulang tahun Mercy di diara mana Oh iya iya Ini gabung di komunitas nggak nih Gabung sih belum Karena waktu saya kan Lumayan Agak Susah untuk Pelujuran Untuk Untuk Semgang itu sekarang-sekarang ini Cuman Insya Allah sih Mungkin Saya mau gabung juga Di komunitasnya Di atasnya W211 Ya Tapi untuk saat ini Memang belum bisa Gitu loh Ya iya 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 Benar benar Lois ini Mana juga Kak Oh ini kebetulan juga ada Pemasangan lagi nih Hari-hari apa itu acaranya Kak Al 17 ya Acara anniversari siapa tahu mau hadir besok kan sih Siapa tahu mau hadir kan si Lumayan Jaloh ya Jaloh ya Jaloh ya Ini sudah selesai nih Ini sudah selesai nih Kebetulan yang jual nih Pengecatan tinggal naik ke mobilnya Ini udah kepasangan semua ini Jhon udah tinggal masang aja ke mobil setnya kering ya setnya ya udah setting tadi tinggal naik lo soket-soketnya udah semua ya mantap balas yang lamanya juga disopotin berarti nanti Oke siap John tinggal naik ke mobilnya nanti lihat pencahaya nya dibanding sebelum kita lagi anti-projektor tetap tonton terus nanti lihat hasilnya apa Oke umayang terima kasih banyak ya mantap Oke ini udah kondisi di depan mobil tinggal proses headlamp atau di atas mobilnya jadi kebetulan ini sudah sore nih sudah jam setengah 6 ya setengah 6 jadi satu mobil dikeroyok rame-rame nih supaya lebih cepat selesai kita sengaja ngadepin ke sana tuh layar atau posisi papan jadi untuk settingan tadi tuh sebelum kita tutup kita setting dulu lewat papannya ini Sampang ada pengerjalan aja sana Ada pengerjalan Mutar dulu sekali Tinggian air Tuh, terang banget ya Terang banget ya Tinggian, itu kan tinggi Oke, John Ini sudah selesai untuk pemasangan Lampu proyektor Tipe bilet Dengan keterangan 55W Ya, nyalain ya Tuh, dari garisnya ada ketahuan ya Tuh Kalau HD cuma bias doang Hasil pemasangan Projector bilet tuh, John Sangat terang dan kualitasnya sangat bagus Untuk pencahaya-nya tuh Dan dia sangat jauh sekali Tidak bikin silah orang ya Tetap standar bawaannya Fokus ke bawah Ke atasnya kosong Terkejualnya dia ngedem Kalau ngedem ini baru naik ke atas Coba didemin tolong ya Kita Kita akan coba ngedem ya Lihat hasilnya nih Tuh Begitu ngedem ini langsung ke atas tuh, lihat tuh Tuh, jauh banget tuh Mantap Kalau biasanya lagi nih Mercy ini Dia ada settingan naik turun Traveling dari dalam Jadi jangan takut Bikin silah orang Oke, John Sementara ini dulu Yang bisa saya upload Mobil Mercy 2008 W211 Yang facelift Buat temen-temen yang ada keluhan atau kendala Mengenai projektornya Atau lampu kurang terang Boleh main-main ke workshop kami Di M Giga Kemayoran Lantai 6 Blok B1 Nomor 2 Berkah Auto Kami buka dari jam 9 pagi Sampai jam 7 malam Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Mantap Makasih ya Sama-sama Mudah-mudahan puas Kawan-kawan yang pakai W211 Bisa langsung kontak Siap Terima kasih Tidak ada Malfungsi Coba dilihat Oh iya Jadi buat temen-temen nih Kadang kalau untuk mobil Mercy Sekelas Eropa Dia itu biasanya Kalau ganti bohlam Atau ganti Lambu Senja Ataupun Lambu HID Dia biasanya Ada pemberitahuan Malfungsi Nah ini disini Aman Oke Makasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih